Kita beralih ke informasi berikutnya Saudara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Habangku Buwono 10 meresmikan ruas Jalan Tawang-Ngalang di Kabupaten Gunung Kidul Jalan Tawang-Ngalang ini diharapkan mampu menjadi alternatif jalur bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul Di tengah guyuran hujan deras Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamangku Buwono 10 meninjau sekaligus meresmikan Ruas Jalan Tawang-Ngalang yang menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Tawang-Ngalang dibangun sejak awal tahun 2022 dan memiliki panjang 9,5 km serta melewati 5 padukuhan dan 3 kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul Ruas Jalan Tawang-Ngalang ini merupakan jalur yang cukup strategis karena langsung terhubung dengan pintu keluar tol Boko Harjo Sleman Menjadi kekuatan Dengan harapan makanya infrastruktur ukurnya baik di JLS seperti ya kesempatan yang yang baru ditangun sekarang di Bandul dan sebagainya menjadi kekuatan Nah sekarang kita nanti bicaranya koordinasinya sama Kabupaten ya seperti ini ini kan lewatinya kan 10-11 kawasan wisata bagaimana mereka punya akses yang bisa lebih lebih cepat digunyi tapi bagaimana mungkin itu tidak start Ruas Jalan Tawang-Ngalang ini diharapkan mampu mempermudah akses serta menambah alternatif jalur bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul Saat ini Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta juga sedang melakukan pembangunan sejumlah proyek di wilayah selatan Yogyakarta yang ditargetkan selesai pada tahun ini diantaranya Kelok 23 dan Jembatan Pandan Simo Parang Tritis Demikian Aditya Putra Tamativeri Yogyakarta melaporkan dari Ketua